Oke untuk nomor 1 coba kita lihat soalnya Beban 75 gram yang digantungkan vertikal pada sebuah begas turun naik dengan frekuensi 3 Hz Apabila beban tersebut dikurangi seperti 3 bagian maka frekuensinya menjadi Oke ini berarti tentang frekuensi pada getaran begas ya Persamaan frekuensi pada getaran begas itu kan F sama dengan 1 per 2 P akar dari K per M Nah disini begasnya tidak diubah-ubah Yang diubah-ubah cuma bebannya atau masanya disini Yang mula-mula 75 gram diubah dikurangi jadi 1 per 3 bagian Nah kita hitung dulu nih 1 per 3 bagian dari 75 itu berapa Kan 1 per 3 dari 75 kan Berarti kan 1 per 3 kali 75 kan 25 Oke Nah 1 per 3 kali 75 itu kan 25 Nah kemudian Mula-mula 75 dikurangi 25 Berarti M1 nya disini kan 75 Berarti M2 nya dikurangi menjadi Dikurangi 1 per 3 nya dikurangi 25 Jadi 75 kurang 25 Jadi 75 kurang 25 Nah 50 Nah sekarang tinggal kita bandingkan aja Kalau sudah tahu seperti ini F itu sebanding dengan akar seper M Karena yang lain tidak pengaruh Maka kita tahu nih F sebanding dengan nih M nya di bawah berarti seper akar M Sudah bandingin Jadi F1 banding F2 Itu sama dengan seper akar M1 Dibanding seper akar M2 Atau kita tulis F1 nya itu kan tahu 3 Hz F2 nya dicari Ini M2 nya naik Berarti akar M2 Dibanding akar M1 Berarti sama dengan Kita pindah disini Jadi 3 dibagi dengan F2 Sama dengan akarnya jadiin 1 aja Biar gampang Akar M2 nya itu tadi 50 Dibagi M1 nya 75 Kita sederhanakan yang dalam akar Bagi 25 itu dapet 2 Bagi 25 dapet 3 Berarti akar 2 per 3 Nah kemudian kita bisa cari nilai dari F2 nya Oke ya Pindah sini jadi F2 3 dibagi F2 Sama dengan akar 2 dibagi akar 3 Kali silang Jadi akar 2 F2 Sama dengan 3 akar 3 Berarti frekuensi yang keduanya Sama dengan 3 akar 3 Dibagi akar 2 Atau kalau kita rasionalkan ya Sampai sini juga boleh Kalau dirasionalkan Kalikan akar 2 per akar 2 Berarti sama dengan Ini akar 2 kali akar 2 itu 2 3 per 2 Akar 3 kali akar 2 itu akar 6 Hz Nah berarti frekuensinya sekarang menjadi 3 per 2 akar 6 Hz Oke kita lanjut soal yang nomor 2 Sebuah benda mengalami getaran selaras dengan amplitude 24 cm Jika tenaga potensial atau energi potensial pada simpangan terjauh adalah 10 J Maka energi potensial pada simpangan 20 cm adalah titik-titik Oke jadi kita harus tahu dulu bahwa energi potensial pada simpangan terjauh itu energi potensial maksimum Jadi EP maksimum Itu sama dengan setengah Dikalikan K Dikalikan simpangannya Simpangan maksimum yaitu amplitude A kuadrat Ini nilainya adalah 10 J Jadi 10 sama dengan setengah Dikalikan K Ampli dutuhnya 40 Kita ubah ke dalam meter Jadi 0,4 0,4 kuadrat Atau kita dapat nilai K nya ini 20 sama dengan K Dikali 0,16 Berarti K nya sama dengan 20 dibagi 0,16 N per meter Nah biarkan aja gak usah kita selesaikan Karena kita pakai lagi Yang diminta sekarang adalah energi potensial pada simpangan 20 cm Jadi EP pada sembarang simpangan yaitu 20 cm Ya setengah K Simpangannya pakai Y gak pakai A Sama dengan setengah Dikalikan K nya sudah dapat tuh 20 dibagi 0,16 Dikali simpangannya yang diminta adalah 20 cm Atau 0,2 0,2 kuadrat Jadi 0,04 Nah kayak gini 2 nya kita coret Ini dapat 10 Kemudian komanya kita coret juga nih Jadi Kali 100 kali 100 Jadi 4 per 16 Jadi EP nya sama dengan 10 kali 4 berarti 40 Dibagi dengan 16 40 per 16 Atau kita peroleh Bagi 4,10 Bagi 4,4 2,5 2,5 Joule Nah ini adalah Energi potensial atau tenaga potensial Pada simpangan 20 cm Nilainya 2,5 Joule Kita lanjut soal yang ketiga Coba Sebuah titik materi melakukan gerak harmonis terhana Dengan amplitudo A Pada saat simpangannya setengah akar 2 Maka fase getarannya terhadap titik setimbang adalah Oke jadi kita pakai Persamaan simpangan itu kan Y Sama dengan A sin omega T Nah simpangannya disini setengah A akar 2 Jadi ini setengah A akar 2 Sama dengan A Amplitudo nya itu A Dikali sin omega T Nah A nya boleh kita coret disini Berarti Setengah akar 2 Sama dengan sin omega T Nah ingat omega T itu Dimensinya dimensi sudut ini Ini itu sudut fase Sudut fase Berarti Setengah akar 2 sama dengan sin omega T Maka omega T nya Otomatis Nilai sin yang setengah akar 2 Jadi 45 Derajat Ini Sudut fase Nah pertanyaannya yang disoal adalah Fase getaran Nah ini kan baru sudut fase Atau theta ya Omega T itu sama dengan theta Nah fase itu Itu V Fase itu ya Fase itu bagian Satu getaran penuh Itu kan 360 derajat Sudut fasenya 45 derajat Maka fasenya theta Dibagi 360 Berarti sama dengan 45 Dibagi dengan 360 Atau 1 per 8 Nah 1 per 8 ya 1 per 8 Fase itu Tidak punya satuan Maka Kalau diminta fase getaran Terhadap setimbangnya adalah Ya jawabannya 1 per 8 Kayak gitu Oke kita lanjut Soal keempat Sebuah benda melakukan getaran selaras Dengan frekuensi 5 Hz Dan amplitudo 10 cm Kecepatan partikel Saat simpangan partikelnya 8 cm adalah Kayak disini yang diminta adalah Kecepatan Jadi Kan kita punya persamaan simpangan Kan Y sama dengan A sin omega T Nah persamaan kecepatannya Ya kita turunkan Akan dapat A omega Cos omega T Nah kita disuruh mencari nilai ini nih Kecepatannya Nah disoal kita tahu bahwa Simpangan partikelnya 8 cm Amplitudo 10 Berarti kita peroleh Mulai dari simpangan dulu Ya disini Simpangannya dimasukkan tuh 8 Sama dengan Amplitudo nya 10 Sin omega T Sama kayak soal sebelumnya Disini kita dapat 8 per 10 ya 8 per 10 Sama dengan sin omega T Atau ini kan 0,8 Sama dengan sin Omega T Atau kita dapat nilai omega T nya Ya nilai omega T yang sin nya 0,8 Itu kan 53 derajat Atau biarkan aja sin omega T 0,8 ya boleh Terus kita masuk ke kecepatan Nah kecepatannya adalah A omega cos omega T Jadi V sama dengan A nya itu 10 cm Kita pakai satuan cm aja boleh Omega itu 2PF Omega itu kan 2 dikali PF Dikali Cos omega T Jadi cos omega T nya itu tahu 53 53 derajat Berarti sama dengan 10 dikali 2P Dikali frekuensi nya 5 Dikali cos 53 Itu 0,6 Atau 3 per 5 5 nya coret Berarti 2 kali 36 Kali 10 60P Satuannya masih cm per Sekon Karena kita tadi pakai cm Itu nilai dari kecepatannya Ya itu jawabannya 60P cm per sekon Oke kita lanjut Soal yang ke 5 Sebuah benda Masanya 100 gram Bergetar harmonik dengan Periode 0,2 sekon Ampli Tuduhnya 2 cm Besar energi kinetik Pada saat simpangannya 1 cm Nah ini idenya mirip Dengan soal tadi Kita cari dulu Sudut fasenya berapa Kalau simpangannya 1 cm Jadi kita cari Sebelum masuk ke energi Kita cari omega T nya Jadi Y sama dengan A sin omega T Simpangannya 1 Berarti ini 1 Sama dengan A nya itu 2 Sin omega T Berarti setengah Sama dengan sin omega T Otomatis kita tahu Sudut fasenya ini Omega T nya akan dapat Sin omega T setengah Berarti omega T nya 30 derajat Nah baru kita masuk ke Persamaan energi kinetik Energi kinetik Benda yang bergerak harmonis Itu nilainya kan Setengah Dikalikan M Dikalikan amplitude kuadrat Dikalikan omega kuadrat Dikali dengan Cos kuadrat Omega T Masukkan angkanya Kita ubah ke dalam SI Karena disini mintanya Joule Jadi setengah Masanya kita ubah 100 gram Berarti jadi 0,1 kg Amplitudenya 2 cm Jadi 0,02 meter Dikuadratkan Omega nya belum tahu Tapi kita tahu periode Disini Nah Periode itu kan T Hubungannya apa? Omega itu kan sama dengan 2P Dibagi dengan periode Jadi 2P Dibagi periodenya 0,2 20 bagi 2 Jadi 10P Jadi omega nya 10P Dikuadratkan Dikalikan cos kuadrat 30 derajat Jadi cos kuadrat 30 derajat Nah tinggal kita hitung Jadi ini sama dengan Setengah Dikali kita ubah dalam pecahan aja Biar gampang 1 per 10 Oke Ini kan 0,02 kuadrat 2 per 100 Kalau dikuadratkan Jadi 4 Per 10.000 1,2,3,4 Oke sudah Ini 100P Kuadrat Dikali cos kuadrat 30 Cos 30 kan setengah akar 3 ya Jadi setengah akar 3 Dikuadratkan Jadi 1 per 4 kali 3 Maka ini 3 per 4 Kita coret 4 nya Kemudian 0 nya 2 kita coret 1,2 Maka tinggal 3P kuadrat Yang atas Dibagi yang bawahnya adalah 2 kali 10 kali 100 Berarti 2000 2000 Ini ekanya Atau kita Seranakan ya 3 per 2 itu 1,5 1,5 Pi kuadrat Tetap Ini Seribunya Seper seribunya Kita ubah jadi 10 pangkat negatif 3 Satuannya sudah Si yaitu Joule Nah ini kita dapat nilai Energi kinetiknya Saat simpangannya Satu cm Kayak gitu Oke sekarang kita lanjut Nomor 6 Bila pada simpangan 5 cm Percepatan getaran selaras Atau getaran harmonis Adalah Negatif 5 cm Per second kuadrat Maka pada Simpangan 10 cm Percepatannya berapa Oke jadi Sama kayak tadi nih Kita nyari dulu Hubungan simpangan Sama percepatan Pada 5 dulu ini Nah Ingat ya Persamaannya gini Persamaan A Itu kan Minus A Omega kuadrat Sin Omega T Gini kan Nah A sin Omega T Sendiri ini kan Ini A sin Omega T Itu kan sama dengan Y Y itu tadi Di soal sebelumnya Kita sudah Tuliskan juga Y itu kan A sin Omega T Maka ini bisa kita Seranakan Yang A sin Omega T Kita ubah jadi Y Maka ini jadi Minus Omega kuadrat Y Maka persamaan A Itu kayak gini Nah tinggal kita Masukkan Saat simpangannya 5 Percepatannya Negatif 5 Ini sudah cm Ini cm Nggak usah dirubah Jadi ini Negatif 5 Itu sama dengan Minus Omega kuadrat Kali 5 Karena simpangannya 5 Coret Coret Maka kita dapat 5 bagi 5 1 1 sama dengan Omega kuadrat Nah Dapat nilai omega kuadratnya Tidak usah diakar Karena kita akan pakai lagi Sekarang yang dicari pada saat 10 cm Berapa simpangannya Ya Masukkan nilai A lagi Jadi A Sama dengan Minus Omega kuadrat Y nya pakai 10 Berarti Omega kuadratnya 1 Jadi minus 1 Dikali 10 Sama dengan Minus 10 Satuannya cm Per sekon kuadrat Nah Ini adalah Percepatannya pada Simpangannya 10 cm Kayak gitu Oke Kita lanjutkan yang ini Suatu oscillator harmonik Bergerak dengan Persamaan Y sama dengan 2 cm T Dengan Y dalam cm T dalam sekon Percepatan maksimum getaran Oke Tadi ya Dari persamaan di atas A akan sama dengan Minus A Omega kuadrat Sin omega T A itu akan maksimum Kalau nilai sinnya 1 Berarti Kalau nilai sinnya 1 A maksimumnya adalah Minus A omega Kuadrat Tinggal dimasukkan aja Minus A nya itu 2 Ini masih dalam cm Jadi 2 Dikali omeganya kan ini 5 5 kuadrat 25 2 kali 25 50 Berarti negatif 50 Satuanya cm Per sekon Kuadrat Nah Dapet tuh Oke Sekarang soal Kedelapan Sebuah benda Bergerak harmonik Sederhana dengan Amplitude 2 Frekuensi 1,5 Berapakah simpangan Benda ketika Kecepatannya Setengah kali Kecepatan maksimum Nah ini ig nya sama Jadi V nya sama dengan Setengah V max Ya V itu kan A omega ini A omega cos omega t Sama dengan Setengah V maksimum terjadi Saat cos nya 1 Berarti setengah A omega doang A omega nya boleh kita coret Cos omega t setengah Berarti Omega t nya Sama dengan 60 derajat Seperti biasa Yang dicari simpangannya Nah simpangan itu kan Sama dengan Y A Sin omega t Amplitude 2 nya 2 cm Sin omega t Sin 60 Berarti disini Sin 60 Maka sama dengan 2 dikali sin 60 Setengah akar 3 Di 2 dikali Setengah akar 3 2 nya coret Tinggal akar 3 Satuannya Karena kita gak merubah Ya ikuti Satuannya cm Nah ini adalah Persamaan simpangannya Oke gitu ya Kita selesai ya Kita bahas yang ini Nomor 1 sampai nomor 8 ya Oke nomor 1 Coba lihat Kita lihat soalnya Jika masa sebesar 2,5 kg Digantungkan pada Sebuah pegas Bertambah panjang 10 cm Jika ditambahkan Masa sebesar 2 kg Jadi masanya Tambah jadi 4,5 kg ya Nanti Maka simpangan pegas Akan bertambah Sebesar Di titik Oke Kita cukup pakai Hukum huk ya Disini kan F Itu kan sama dengan K kali Delta X Nah K nya kan sama kan Konsanta pegasnya Kan gak berubah F nya Nanti kita ubah Pakai Berat ya Berarti M kali G Kita tinggal bandingkan aja Kan nilai K Itu kan F dibagi Delta X Nah Dari sini kan Kita dapat bahwa K nya gak berubah Berarti K1 Sama dengan K2 Berarti F1 Dibagi Delta X1 Itu akan Sama dengan F2 Dibagi Dengan Delta X Yang 2 F1 nya ini M kali G Ini masanya 2,5 kg Gravitasinya Kita pakai 10 aja Berarti 25 Dibagi Delta X1 nya 10 Gak usah kita ubah Karena kedua ruas itu Sama ini Satuannya Biarkan cm Gak masalah Ini 10 F2 nya Ditambah 2 kg Jadi 4,5 kg Kan 2,5 Ditambah dengan 2 kg Jadi 4,5 Jadi ini 45 Dibagi Delta X2 nya Dicari Nah Kita akan dapatkan Ini bagi 5 Dapat 5 Bagi 5 Dapat 2 Bagi 5 Habis Sebagi 5 9 Maka Delta X2 nya Sama dengan 18 Delta X2 nya Sama dengan 18 cm Oke Kalau disoal Ini tidak ada Option yang menunjukkan Angka 18 Jadi nomor 1 Ini memang Option nya Tidak ada yang menunjukkan Angka 18 Tapi jawabannya 18 cm Oke Kita lanjut Nomor 2 Sini aja Nomor 2 Pegas tak bermasa Pada gambar Bergetar dengan Amplitude 1 cm Bebannya 1 kg Jika lantai licin Besar pelajuan maksimum Nah Vmax kan Vmax itu Persamaannya Sama dengan A dikali Omega Amplitude nya Sudah dapat Amplitude nya 1 cm Yang belum tahu Omega nya Nah Omega bisa kita cari Dengan menggunakan Persamaan K K sama dengan M Omega Kuadrat Berarti Omega sama dengan Akar dari K Per M Nah Kita tinggal Masukkan aja Amplitude nya Ini karena dalam meter Kita harus ubah dia 1 cm Berarti 0,01 Dikali Omega nya Akar K nya itu 900 Dibagi dengan M nya Itu 1 Berarti Akar 900 Itu 30 0,01 Dikali 30 Maka jawabannya adalah 0,3 Satuannya sudah Si Meter per Sekon Nah itu jawaban Untuk yang nomor 2 Lanjut nomor 3 ya Nomor 3 Kita lihat Soalnya Energi kinetik Sebuah getaran pegas Suatu saat Sama dengan 4 per 5 kali Energi potensialnya Jika amplitude Getarannya A Besar Kecepatan pegas Saat itu Jadi kita cari dulu Dari persamaan Energinya Ek nya 4 per 5 Ep Kita mulai dari situ Ek sama dengan 4 per 5 Ep Berarti Ek itu persamaannya Kan setengah M Omega kuadrat A kuadrat Kos kuadrat Omega T Sama dengan 4 per 5 Ep itu Setengah M Omega kuadrat Sin kuadrat A kuadrat Sin kuadrat Omega T Nah yang ini Bisa kita colet semua Karena sama Kanan dan kiri Maka kita punya Penyederhanaannya Kos kuadrat Omega T Sama dengan 4 per 5 Sin kuadrat Omega T Atau kita bagi Semuanya dengan Kos Dibagi semuanya Dengan kos kuadrat Maka ini jadi Satu Kita bagi semua Dengan kos kuadrat Sama dengan 4 per 5 Sin kuadrat Dibagi kos kuadrat Itu tangen kuadrat Ya Tan kuadrat Omega T Berarti Kita balik 5 per 4 Sama dengan Tan kuadrat Omega T Berarti Tan nya Tan omega T nya Akar 5 Per akar 4 Itu 2 Sama dengan Tan omega T Nah Kalau sudah tahu Tangen seperti ini Kita bisa hitung Sin dan kos nya Kita tinggal pakai Sekitiga ya Di matematika sudah ya Kalau kita punya Sudutnya sudah Pasti ini Omega T Tan itu kan Depan per Samping Berarti ini Akar 5 Yang disini 2 Akar 5 Sini 2 Maka yang sisi miringnya Ini Akar dari Ini kuadrat Akar 5 kuadrat Tambah 2 kuadrat Jadi 5 Tambah 4 Akar 9 Berarti 3 Sisi miringnya Nah Yang diminta adalah Kecepatan V V itu sama dengan A Kalikan omega Dikalikan Kos omega T A nya tetap A Ya Kemudian disini Di Opsi jawaban Tidak ada omega Tapi ada P sama F Maka omega nya kita ganti 2PF Dikalikan Kos omega T Lihat segitiga ini Kos itu Samping per miring Jadi 2 per 3 Sampingnya 2 Miringnya 3 Jadi 2 per 3 Maka V nya Sama dengan Kita dapatkan ya 2 per 3 nya Taruh depan Jadi 4 ini ya 2 dikali 2 kan 4 kan 4 per 3 A Dikali P Dikali F 4 per 3 P A A P F Ada jawabannya 4 per 3 Itu kan 1 Sepertiga ya Ini sama aja nih Atau kita ubah jadi 1 Sepertiga P Dikali F Dikali A Maka jawabannya disini Yang cocok adalah Yang C ya Tadi yang nomor 2 Jawabannya 0,3 Berarti yang C juga Oke itu yang nomor 3 ya Sekarang yang nomor 4 Nomor 4 Perbandingan EP dan EK Sebuah getaran adalah 4 banding 5 Amplitude getarannya 6 Simpangan getar pada saat itu Nah idenya sama kayak gini Kita bandingkan dulu EP banding EK nya 4 banding 5 Jadi EP Banding EK nya 4 banding 5 4 banding 5 Atau kita dapatkan EP itu kayak tadi Setengah M Omega Kuadrat A kuadrat Sin kuadrat Omega T Dibanding setengah M Omega kuadrat A kuadrat EK itu yang pakai kos Sama dengan 4 banding 5 Kita coret yang ini Coret Jadi Sin per kos itu tangen Tangen kuadrat Omega T Sama dengan 4 banding 5 Berarti Tan omega T nya Kita akar Akar 4 itu 2 Akar 5 kita biarkan Nah hampir mirip Cuma sudutnya aja yang berubah Apa sisinya ya Kita buat segi 3 Disini Ini omega T Tan nya ini 2 Depan per Sampingnya akar 5 Disini Maka yang ini sama Sama 3 kan Akar 4 tambah akar 5 Berarti ini 3 juga Sama dengan atas ya Pakai pitagoras Nah yang diminta disini Simpangan Simpangan itu Y Y sama dengan A Sin omega T A nya itu 6 cm Sin omega T Lihat ini Sin itu depan per miring 2 per 3 Oke Berarti 3 nya coret Dengan 6 dapet 2 2 kali 2 itu 4 Jadi simpangan nya adalah 4 cm Maka jawabannya adalah D Oke Itu yang Soal keempat Sekarang Soal kelima Dalam waktu 20 detik Gabus yang terapung Di atas air dano Bergetar 5 kali Oke Kita Sambil coret-coret disini ya Ini 20 detik Bergetar 5 kali Berarti tau frekuensinya Frekuensi sama dengan N per T Berarti 5 Per 20 Atau sama dengan 1 per 4 hertz Oke Kita lanjutkan soalnya Di atas Apa itu Oke Amplitudenya itu 6 cm Jika getaran dimulai pada Detik ke 0 Maka pada detik ke 40,33 Simpangan gabus Adalah Titik-titik Oke Jadi 40,33 itu Kan sama dengan 40 Sepertiga ya Berarti waktunya Sama dengan 40 Sepertiga Nah ini kita buat Pakai pecahan aja Biar gampang Yang diminta simpangan Y Oke Berarti yang kelima ini Y Itu sama dengan A Sin omega T Tinggal kita hitung aja nih Sebenarnya A nya itu udah dapet tadi Amplitudenya adalah 6 cm 6 Biarkan cm Sin Omega itu 2PF Jadi omeganya 2 Dikali P Dikali frekuensinya Seperti 4 2PF Dikali waktunya Adalah 40 Sepertiga Tadi Nah Kita buat pecahan Ini biar mudah aja Berarti Kalau kita Hitung itu Sama dengan 6 Sin Ini jadi setengah P kan 2P kali seperempat Kan setengah P Dikali 40 Sepertiga Itu sama dengan 120 121 Per 3 Ya Jadi 121 Per 3 Kan kayak gini 120 111 Per 3 Bener ya Berarti sama dengan 6 Sin 121 Per 6P Nah Sekarang Berartikan bentuk yang ini ya Jangan bingung di bentuk yang disini 121 Per 6P Ingat Setiap kali dia 2P Maka dia kembali ke 0 lagi Berarti kita corek-corek disini nih 121 Dibagi 6 Itu kan dapetnya berapa 12 bagi 6 kan 2 Berarti 12 habis Kemudian 1 Ini 0 Kemudian koma Ini 0 10 bagi 6 Itu 1 1 bagi 6 40 40 bagi 6 Itu dapetnya 6 6 kali 6 Atau kita sederhanakan pecahan aja nih Biar gampang kayaknya 121 Dibagi 6 Itu berapa yang dekat Berarti kan Pakai pecahan aja nih Lebih mudah Sama dengan 6 Sin Bagi 6 kan 20 Sisanya 1 per 6 ya Jadi 20P Ditambah 1 per 6P Nah kan kayak gini Nah yang 20P Itu kan gak usah kita Perhitungkan nih Karena setiap 2P Dia kembali ke 0 Maka ini bisa kita abaikan Maka tinggal kita hitung Sin 1 per 6P Berapa sin 1 per 6P itu P nya diganti 180 180 bagi 6 Itu kan 30 Ya Jadi 1 per 6P Itu sama dengan 30 derajat P nya kita ganti 80 Sin 30 itu setengah Jadi sama dengan 6 dikali sin 30 Sin 30 setengah 6 kali setengah Berarti 3 Ya Maka jawabannya adalah 3 Oke Mana jawabannya Nah ini jadi 3 cm Yang D ya Lanjut nomor 6 ya Kita disini aja mengerjakannya Udah habis kertasnya Nomor 6 Oke Kita kecilin Disininya Oke Sebuah benda melakukan Gerak harmonis Dengan amplitude 2A Pada saat Kelajuan getarnya Sama dengan Setengah kali Kelajuan maksimum Setengah akar 2 kali Kelajuan maksimumnya Maka simpangannya adalah Oke ini Idenya sama Cari omega T dulu V sama dengan Setengah akar 2 Dikali V max V itu A omega Cos omega T Sama dengan Setengah akar 2 V max itu A omega A omeganya coret Maka kita dapat Cos omega T Setengah akar 2 Artinya Omega T nya Sama dengan 45 derajat Karena cosnya Setengah akar 2 Yang diminta simpangannya Y Itu sama dengan A sin Omega T A nya itu ya A Sin omega T Sin 45 Juga sama Setengah akar 2 Berarti sama dengan Setengah akar 2A Oke Kalau kita hitung Kita akan dapatkan Pendekatannya berapa nilainya Akar 2 itu kan 0 Eh 1,4 ya 1,4 dibagi 2 Berarti sekitar 0,7 ya 0,7 A Nah ini simpangannya adalah 0,7 A Dengan menggunakan pendekatan Akar 2 nilainya sekitar 1,4 Kayak gitu Lanjut Nomor 7 Sebuah pegas digantung Vertikal Kemudian ujung bawahnya Diberi beban 100 gram Sehingga panjangnya Bertambah 2,5 Beban ditarik ke bawah Kemudian dilepas Sehingga bergetar harmonik Jika gravitasinya 10 Maka frekuensi getarannya Kita tinggal masukkan Persamaan frekuensi Untuk sistem masa pegas F sama dengan 1 per 2P Akar dari K per M Berarti 1 per Karena ini pakai angka Di sini Maka P nya kita ganti 3,14 Jadi 2 kali 3,14 Dikali akar K nya Oke K nya belum tahu K nya kita cari pakai ini Pakai hukum hook dulu K nya Kemudian masanya kita tulis di sini Masanya Kita tulis Atau gini Kita bisa juga pakai F kan sama dengan K dikali delta X Berarti K nya Hitung F nya F dibagi delta X F nya itu 0,1 Kali 10 Ini 100 gram Berarti 0,1 kilogram Dikali 10 Berarti 1 newton 1 Dibagi dengan Delta X nya 2,5 cm Jadi in meter Jadi 0,025 Sama dengan 1000 1000 dibagi 25 Berarti sama dengan 40 Oke K nya 40 Berarti Dapat Ini 40 Dibagi dengan Masanya adalah 0,1 Oke Kita batasi dulu ini Berarti ini sama dengan 1 per 6,28 Dikali ini berarti Akar 400 kan 40 dibagi 0,1 Kan 400 Akar 420 Berarti sama dengan 20 Dibagi 6,28 Jawabannya 3,184 3,1 Maka yang ada di soal 3,1 hertz Nah Maka jawabannya yang C Kayak gitu Oke sekarang coba Kita lihat nomor 8 Sebuah Benda 200 gram Bergantung pada Sebuah pegas vertikal Jika ditarik Sejauh 4 cm Dari posisi setimbang Kemudian dilepaskan Pegas Bergetar dengan Frekuensi 4 cm 4 hertz Maaf Jika benda Ditarik 6 cm Dan dilepaskan Pegas akan Bergetar dengan Frekuensi Titik-titik Oke Jadi kalau Ditarik 4 cm Itu frekuensinya 4 hertz Kalau ditarik 6 cm Itu berapa frekuensinya Perhatikan disini ya Frekuensi Itu kan persamanya Tadi kalau pegaskan 1 per 2 pi Akar K per M kan Nah Ditarik 4 cm Dan ditarik 6 cm Itu kan simpangannya Kalau kita lihat Simpangan tidak Mempengaruhi frekuensi disini Frekuensi hanya Dipengaruhi oleh K Karena pegasnya sama Berarti K nya sama Dan dipengaruhi oleh M M itu masanya Masa bebannya sama-sama 200 gram Maka mau ditarik Berapapun Ya jawabannya Frekuensinya tetap 4 hertz Karena frekuensi Tidak dipengaruhi oleh Panjang simpangan Maka Langsung kita jawab Yang ini jawabannya adalah 4 hertz Jadi frekuensi Hanya dipengaruhi oleh Konstanta pegasnya Dan Masa pegasnya Oke Sekarang nomor 9 Sebuah bandul seterhana Digetarkan dengan Amplitude 6 derajat Sehingga punya periode 1 detik Jika bandul Diperpanjang Maaf Jika tali bandul Diperpanjang menjadi Seperempat kali semula Oh Diperpanjang kok jadi Seperempat ya Harusnya diperpendek ya Maka periode bandul berapa Oke Periode pada Ayunan seterhana Atau bandul itu kan Persamaannya T sama dengan 2P Akar L per G Nah Kita lihat T sama L itu Sebanding ya T sebanding dengan Akar L Maka cukup Kamu bandingkan aja Karena gravitasinya Itu juga tidak berubah Jadi kita tinggal bandingkan T1 Banding T2 Sama dengan Akar L1 Banding akar L2 Kita kerjakan T1 nya Itu 1 detik Berarti ini 1 detik Dibagi dengan T2 nya Mau kita cari L1 nya Ya panjang awal Anggap aja L Dibagi dengan L2 nya Menjadi Seperempat kali semula Diperpendek ini maksudnya ya Jadi karena Seperempat kali semula Jadi akar Dari Seperempat L Jadi 1 dibagi T2 Sama dengan Akar L Dibagi Akar seperempat Itu setengah Akar L nya Biarkan Maka bisa kita coret Akar L nya Kalikan silang Maka T2 nya Itu dapat 1 per 2 Sekon Berarti T2 nya nilainya Setengah kali T semula Maka T2 nya Sama dengan Setengah Sekon Atau setengah detik Jawabannya yang D Disitu Nah ini sudah Kita bahas semua juga Soal kedua Tentang Gerak Harmonik Sederhana Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!